Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Sederhana sekalian selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel Tonatan TV Kemarin kita telah membahas sedikit bahwasannya Dalam bapak demak, Sunan Kalijogo atau Raden Syahid Yang merupakan putra Adipati Wilatekta ini mengawali dakwah di Cerebon Tepatnya di desa Kalijogo Untuk mengeslamkan penduduk Indramayu dan Pamanuan Nah bagaimana kisah selanjutnya Monggo disimak tapi sebelumnya jangan lupa sedulur Untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe Dan juga jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Selain itu bila video ini panjangan anggap bermanfaat Silahkan dibagikan kepada yang lain Melalui akun media sosial yang panjangan punyai Setelurku yang berbahagia Setelah berdakwah beberapa lama Kanjeng Raden Syahid kemudian melakukan laku rohani Dengan melakukan uzlah di Pulau Upih Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan lebih 10 hari Laku rohani Raden Syahid diterima Tuhannya Ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijogo Banyak yang menjadi pengikutnya dan mengabdi kepada Tuhan Bapak Ciribun menuturkan bahwa Sunan Kalijogo tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijogo Dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih masjid Sang Ciptoroso Di masjid itulah Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Gunung Jati Yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Sainab Istri Sunan Kalijogo yang bernama Siti Sainab Menurut sumber yang diakini penganut tarekat Akmaliyah Yang ditulis Agus Sunyoto dalam Suluk Malang Sungsang Tahun 2004-2005 Sesungguhnya adalah putri dari sah Seh Datuk Abdul Jalil Yang mahsur disebut Seh Lemah Abang atau Seh Siti Jenar Dari pernikahan tersebut Sunan Kalijogo memiliki satu putra bernama Watiswara Yang dikenal dengan nama Sunan Panggung Seorang putri kembaranya bernama Watiswari Dan seorang putri bernama Ratu Campaka Bapak Demak menuturkan bahwa Sunan Kalijogo di Cerebon memiliki tiga putra Yaitu satu putra dan dua putri Raden Sangit Dewi Rukiah Dan Dewi Rufiah Dalam menjalankan dakwah Islam Sunan Kalijogo dikenal Suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan-kelemahan diri Untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya Bahkan tak jarang Sunan Kalijogo Sengaja menunjukkan tindakan yang seolah maksiat Untuk menyembunyikan ketakwaannya Yang tinggi Sebagaimana dicatat dalam sejarah Banten rante-rante Yang dikutip Hussein Jaya Diningrat Dalam tinjauan kritis tentang sejarah Banten Dituliskan Para Wali Sedoyo Samimaklum Jebang Sunan Kalijogo Masyur Akeh Lelewani Wali Saturul adalah Kang Tinilat Ngatok Aken Maksiat Ginawe Singlu Mungguh Kang Bebasan Pinter Aling-aling Buduh Jalmolueh Alingan Bidak Waloko Seperti wali-wali lain dalam berdakwah Sunan Kalijogo sering mengenalkan Islam Kepada penduduk lewat pertunjukan wayang Yang sangat digemari oleh masyarakat Yang masih menurut kepercayaan agama lama Dengan kemampuannya yang menakjubkan Sebagai dalang yang ahli memainkan wayang Sunan Kalijogo selama berdakwah di Jawa Bagian Barat Dikenal penduduk sebagai dalang Yang menggunakan berbagai nama samaran Di daerah Pajajaran Sunan Kalijogo dikenal penduduk dengan nama Kidalang Sitobrangti Di daerah Tegal Sunan Kalijogo dikenal sebagai dalang barungan Dengan nama Kidalang Bengkok Di daerah Purbalingga Sunan Kalijogo dikenal sebagai dalang topeng Dengan nama Kidalang Kumendung Sedangkan di Majapahit Dikenal sebagai dalang dengan nama Ki Unehan Kegiatan dakwah Memanfaatkan pertunjukan tari topeng barungan Dan wayang yang dilakukan Sunan Kalijogo Dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain Digambarkan dalam babat cirepun Dalam langgam kinanti Dari dadalang kekembang Ano mo kisidobrangti Apa yang ababarang Ika kalimah kakale Singa gelemu capena Ya dadi Tanggane penyuling Sakedap dadalang pantun Sang Pajajaran Dumadi Akeh Islam dening tanggapan Katelah dalang pakuning Sakedap dadalang wayang Maring Majapahit Dumadi Akeh Islam dening iku Katelah dalang kang nami Sang kuancara Kunjara purba Tanggape bari ngampil Mengmuni kalimah sahadat Dadi akeh Sami Islam Menurut babat cirepun ini diketahui Selama menjadi dalang berkeliling Ke berbagai tempat Sunan Kalijogo Kadang menjadi dalang pantun Dan dalang wayang Sunan Kalijogo berkeliling dari wilayah Pajajaran Hingga wilayah Majapahit Masyarakat yang ingin menanggap wayang Bayarannya tidak berupa uang Melainkan cukup membaca Dua kalimat sahadat Sehingga dengan cara itu Islam bergembang cepat Di antara berbagai lakon wayang Yang lasimnya diambil dari Epos Ramayana dan Mahabharata Salah satu yang paling digemari masyarakat Adalah lakon Dewaruchi Yaitu lakon wayang Yang merupakan Pengembangan naskah kuno Nawaruchi Lakon Nawaruchi Atau Dewaruchi Mengisahkan perjalanan rohani Tokoh Bima mencari kebenaran Di bawah pimpinan Bagawan Druna Sampai ia bertemu dengan Dewaruchi Sunan Kalijogo dikenal Sangat mendalam Memaparkan kupasan-kupasan rohanian Berdasar ajaran tasawuf Dalam memainkan wayang lakon Dewaruchi Yang menjadikannya sangat mahsur Dan dicintai oleh masyarakat Dari berbagai lapisan Bahkan tidak sekedar memainkan wayang Sebagai dalang Sunan Kalijogo Juga diketahui Melakukan reformasi Bentuk-bentuk wayang Yang sebelumnya berbentuk gambar manusia Menjadi gambar dekoratif Dengan proporsi Tubuh Tidak mirip manusia Selain itu Sunan Kalijogo Juga memunculkan tokoh-tokoh kuno Semar Gareng Petruk Dan Bagong Juga Togok Dan Wilung Sebagai punokawan Yang mengabdi Kepada para kesatria Yang kesaktian punokawan Ini melebih dewa-dewa Dalam kisah Ramayana Dan Mahabharata Tidak dikenal Tokoh-tokoh punokawan Semar Beserta keempat Orang putranya itu Bahkan dalam lakon Wayang Beber Tokoh-tokoh punokawan Yang dikenal adalah Bancak Dan Doyok Sejumlah lakon Wayang carangan Seperti Dewa Ruci Semar Barang Jantur Petruk Dadiratu Mustokoweni Dewa Serani Pandu Bergolo Dan Wisanggeni Diketahui Diciptakan oleh Wali Songo Terutama Sunan Kalijogo Peran besar Wali Songo Terutama Sunan Kalijogo Dalam Mereformasi Wayang Dari bentuk Sederhana Berupa gambar-gambar Mirip manusia Di atas kertas Perangkat Gamelan Pengiringnya Tembang-tembang Dan suluknya Sampai menjadi Seperti bentuknya sekarang Yang begitu canggih Adalah sumbangan besar Dalam proses Pengembangan kesenian Dan kebudayaan Nusantara Sedulurku sekalian Kiranya cukup demikian Apa yang bisa Saya sajikan Terkait Sunan Kalijogo Dalam Berangti Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Teriring ungkapan Onorino Ono upo Ono awan Ono pangan Semoga kita Mendapat barokah Salam budaya Salam rahayu Salam waras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati